Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang Moodle Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang Moodle Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang Learning Patch, PSP, dilanjutkan juga CMS WordPress Sekarang kita akan membahas tentang Moodle, apa sih itu Moodle, kegunaannya apa, dan lain-lain Namun sebelumnya lebih lanjut, jika teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat, nantinya silakan like ataupun share video ini Dan jika kamu merasa channel ini sangat bermanfaat, silakan subscribe Karena ada yang subscribe, teman-teman akan mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang channel ini Nah, ngomong-ngomong soal Moodle, jadi Moodle sendiri itu sebenarnya Learning Management System Jadi di Learning Management System itu, sebenarnya banyak tuh aplikasi-aplikasi lainnya Seperti Admodo, ataupun Google Classroom yang saat ini lagi naik daun juga Lalu ada Psikologi Nah, si Moodle ini dibangun menggunakan teknologi dengan bahasa pemograman PSP Dan bersifat open source juga ya teman-teman Sehingga teman-teman bisa memodifikasi ketika teman-teman mampu di bahasa pemograman PSP Nah, si Moodle sendiri itu ada beberapa manajemen yang bisa kita gunakan Ya, pertama, manajemen user Yang kedua, ada manajemen kelas Lalu manajemen section per kelas, manajemen file, manajemen quiz, sampai di report Nah, untuk manajemen user sendiri ketika teman-teman sudah nginstall Moodlenya ya Yang pertama kali yang pertama-teman aku kan biasanya harus menambahkan user-usernya Baik itu user teacher, ataupun user si studentnya Dan itu pasti banyak Bayangkan kalau teman-teman ada di sebuah sekolah gitu ya Sekolah ya Itu ada 5 kelas Satu kelasnya berisi 25 5 kali 25 berisi 125 orang Gak mungkin teman-teman Masukin namanya baru submit Nah, si Moodle di manajemen usernya dapat memasukkan user secara bulky Menggunakan file, kita cukup bentuk file-nya Menggunakan CSV Lalu kita upload CSV-nya Maka semua user yang kita add tadi akan tersubmit Lalu yang kedua, di manajemen kelas Jadi kalau misalkan kita udah nambah usernya Selanjutnya kan kita butuh bikin kelas-kelasnya nih Misalkan Kelas bahasa pemrograman golang Atau kelas patent Atau kelas matematika dan lain-lain Nah, kita sudah membuat kelasnya Selanjutnya kita bisa menambahkan seksion-seksion per kelasnya Jadi contohnya Suhu ataupun sekolah A ingin membuat kelas matematika Lalu kelas matematika itu ada pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16 gitu ya Nah, nanti setiap pertemuan itu disebut sebagai seksion per kelas Di seksionnya itu kita bisa memasukkan berbagai macam hal Baik itu deskripsi Lalu kita juga bisa memasukkan file File berupa apapun ya jenisnya Kita juga bisa masukin audio, video, ataupun link Nah, karena disitu bisa memasukkan berbagai hal Maka kita masuk ke manajemen file Jadi kita bisa mengatur file-file yang sudah kita upload Nah, selain itu juga Ada yang namanya manajemen quiz Jadi di Moodle itu juga powerful banget ya Untuk quiz kita bisa bikin misalkan pilihan ganda 1-50 Bahkan kalau misalkan si user atau peserta yang ngikutin quiz itu Kita bisa lakukan bookmark Sampai seperti itu Kita bisa bookmark Kita bisa lanjutkan pengisian selanjutnya Kita bisa bikin timing dan lain-lain Nah, setelah kita sampai di manajemen quiz Yang terakhir adalah manajemen report Untuk tracking per peserta atau tracking per perstudentnya Supaya kita bisa tahu progres per perstudent itu gimana sih Karena manajemen report di Moodle itu cukup powerful Oke, dari saya itu saja terkait dengan Moodle Kalau teman-teman ada yang ingin bertanya Silahkan bertanya di kolom komentar ya Atau kalau teman-teman ingin join ke seluruh community Silahkan join ke seluruh community Karena berbagai informasi atau kita ingin diskusi lebih lanjut Kita bisa langsung ke seluruh community Dan ketemu saya juga tentunya ya Oke, dari saya itu saja Terima kasih sudah menonton sampai ke detik ini Tunggu lagi untuk video selanjutnya Terima kasih Salam